Beragam alasan digunakan oleh manusia untuk memburu hewan-hewan liar berikut Ironisnya, ada sejumlah hewan yang diburu karena mitos Berikut ini hewan yang paling diburu karena manusia percaya dengan mitos Dugong atau Duyung Di Indonesia, dugong termasuk hewan yang dilindungi Akan tetapi, banyak orang membeli air mata dugong karena mereka percaya air mata duyung memiliki kekuatan mejis untuk digunakan sebagai ramuan pelet Serta untuk ritual dan acara-acara tradisional Hal ini menyebabkan masih maraknya perburuan dugong Bahkan ada juga yang masih percaya bahwa air mata duyung memiliki efek pesugihan Ternyata ini hanyalah mitos Air mata dugong tersebut adalah proses biologis Lendir yang keluar untuk menjaga kelembaban mata ketika dugong muncul ke permukaan air Gajah Saat ini, gajah sudah masuk ke dalam hewan yang harus dilindungi Karena populasinya semakin menurun akibat perburuan liar Bagian tubuh yang paling sering diburu dari gajah adalah gadingnya Salah satunya, penyebab adalah karena mitosnya Gading gajah dipercaya sebagai simbol keberuntungan dan dapat membawa kekayaan Badak Badak juga merupakan salah satu hewan yang harus dilindungi Cula yang tumbuh pada kepala badak dianggap sebagai obat-obatan yang sangat menjarab Cula badak yang diambil kemudian digerus untuk dibuat ramuan Yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit Seperti tipes, sakit kepala, hematik, asam urat, keracunan Bahkan dipercaya dapat menyembuhkan seseorang yang kerasukan malu halus Faktanya, sampai saat ini tidak ada studi yang membenarkan Kalau cula badak memiliki manfaat untuk kesehatan Karena cula badak sebenarnya hanya terbuat dari keratin Sama seperti rambut dan kuku pada manusia Treng giling Hewan ini dikenal bersisik dengan moncong panjang Namun, dibalik kerasnya sisik yang membalut tubuhnya Ternyata menjadi petaka bagi treng giling Satwa liar yang dilindungi ini Menjadi salah satu hewan yang laku keras dalam perdagangan ilegal Karena berbagai mitos Salah satunya dipercaya sebagai penambah vitalitas pria Bahkan, sisi treng giling disebut sebagai bahan pembuat narkotika jenis sabu-sabu Namun, hal tersebut ternyata tidak terbukti Setelah dalam penelitian yang dilakukan oleh US Fish and Wildlife Service Peace